Jokowi pernah berkata bahwa Prabowo pasti menang, kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya. Dilansir dari pikiran rakyat, Jokowi disebut-sebut pernah mengatakan bahwa pasangan calon paslo nomor 2 Prabowo Spianto dan Gibran Raka Buming pasti menang dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Lemhanas, Adi Wijayanto. Pernyataan itu juga viral di media sosial dan dibagikan akun X dalam Twitter at RC Paja. Andi Wijayanto mengungkap bahwa dia yang pernah dipanggil Presiden Jokowi 2 hari sebelum Prabowo Spianto mendeklarasikan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju Atokin pada 22 Oktober 2023 lalu. Diungkapkan Andi Wijayanto, kala itu Jokowi menyampaikan beberapa hal terkait kontestasi politik di Pilpres 2024. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa gak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda-anda semua yang gak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi? Ya, saat itu... Itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai jawab pres ya? Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI yang akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PD perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi disitu kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor satunya, Prabowo menang, saya gak terlalu masalah. Masa gak masalah? Serius, saya gak terlalu masalah. PSI... Masuk parlemen, Anda juga gak masalah? Masuk parlemen, saya juga gak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PD perjuangan turun, disitu saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya? Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah disitu kemudian, ya saya harus pedang. Jadi kira-kira Pak Jokowi katakan, pertama Prabowo pasti menang, kedua PSI akan masuk parlemen, ketiga suara PDIP akan turun. Itu yang dinyatakan Pak Jokowi, kata Andi Wijayanto. Lebih jauh, Gubernur Lemhanas RI ke-17 itu mengungkapkan bahwa Jokowi yakin jika pernyataannya soal Pilpres 2024 benar-benar akan terjadi. Disitu, Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya, kata Andi menyambung. Andi Wijayanto mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi soal keyakinannya bahwa Prabowo Svianto ke Pilpres 2024 dan PSI masuk ke parlemen. Namun Putra Majin TNI Pernawan Teo Svii yang memiliki kedekatan dengan Megawati itu tidak terima ketika Jokowi berencana menurunkan suara PDI Perjuangan. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDIP turun, disitu saya masalah. Dalam hati, Bapak masih kader kenapa membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri, kata Andi Wijayanto. Seperti diketahui, Pilpres 2024 diikuti tiga paslon yakni nomor 1 Anies Muhaimin yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, nomor 2 Prabowo Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju Kim, dan nomor 3 Gancar Mahfud yang diusung Koalisi PDI Perjuangan. Masa kampanye pemilu 2024 telah usai pada 10 Februari 2024. KPM menetapkan masa tenang kampanye hingga tanggal pencoplosan yakni pada 14 Februari 2024.